Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Quran Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di rumah Quran Mujahidah Di video kali ini kita akan belajar mengenai huruf Hamzah atau yang biasa kita sebut dengan huruf Alif Jadi buat kalian yang kepengen bisa ngucapin huruf Alif dengan benar sesuai dengan makharijul huruf dan sifat hurufnya Tonton video ini sampai selesai ya Jadi teman-teman Huruf Hamzah atau huruf Alif ini itu memiliki makharij atau tempat keluar di pangkal tenggorokan Jadi tenggorokan itu ada tiga ya teman-teman, ada tiga lapis ada pangkal ada tengah dan ada atas Nah, yang huruf hamzah atau huruf Alif ini dia keluar dia keluar di tenggorokan yang bagian dalam atau pangkal Nah coba jadi kalau kita ngucapin huruf Hamzah ya atau huruf Alif misal dikitaharukatkan tempat H A A A A A bagian pangkal tenggorokan kita ini ketika kita sentuh pas mengucapkan huruf Alif itu akan ada seperti getar bukan getar apa ya gerakannya A jadi kayak gerak gitu A A A A bagian pangkal tenggorokan sini nah itulah tempat keluarnya huruf Hamzah coba kita ucapkan A A A A A Nah disitu kalau kita ngucapnya cuma A A A A ini kurang tepat ya teman-teman ya karena tidak tidak pas makrotnya ya jadi kalau kita ngucapin huruf Hamzah coba teman-teman buka mulutnya lebar-lebar supaya makrot dari huruf Hamzah ini yang ada di pangkal tenggorokan itu keluar dengan sempurna coba A A A A A nah gitu ya nah ini makrot ini makrot dari huruf Hamzah lalu sifat dari huruf Hamzah ini yang pertama huruf Hamzah ini bersifat jahar ya jahar ini artinya adalah tertahan nafas maksudnya gimana tertahan nafas maksudnya itu ketika kita mengucapkan huruf Hamzah ini tidak ada nafas yang keluar dari mulut kita nah misalnya gini cara ngeceknya coba ketika kita ucapin itu tangan kita kita taruh di depan mulut kita nah kita taruh di depan mulut terus kemudian kita ucapin huruf Hamzah mari kita ucapkan bersama-sama A A A mulutnya dibuka lebar dengan sempurna A A A nah ada nafas yang berhembus di tangannya teman-teman tidak nah kalau tidak ada nafas yang berhembus yang terasa berhembus di tangannya teman-teman ketika mengucapkan huruf Hamzah berarti itu pengucapannya sudah tepat sesuai dengan sifat hurufnya yaitu Jahar nah sifat yang kedua ini adalah Syidah Syidah itu artinya adalah tertahan suara jadi kalau Jahar tertahan nafas kalau Syidah itu tertahan suara nah kita taunya itu ketika huruf Hamzah ini diharokatkan sukun jadi ada huruf Hamzah yang eh ada huruf sebelum huruf Hamzah yang berharokat hidup kemudian bertemu dengan huruf Hamzah yang berharokat sukun nah kita taunya itu nah coba kita ucapkan A coba A coba lagi A tirukan ya A I U A lagi A I U A nah ketika kita mengucapkan huruf Hamzah yang berharokat sukun tadi A suaranya langsung berhenti ya teman-teman ya A jadi enggak mengalir A gitu enggak ya kalau kita masih A ya itu berarti mengalir suaranya tapi ketika kita mengucapkan huruf Hamzah itu suaranya menjadi A langsung berhenti A ini tandanya huruf Hamzah itu memiliki sifat syidah atau suaranya tertahan ya ketika kita mengucapkan huruf Hamzah A coba lagi ya teman-teman ya A I U A nah begitu ya jadi tidak boleh kita alirkan atau tidak boleh kita apa namanya ada tambahan suara ketika kita selesai mengucapkan huruf Hamzah ya harus langsung berhenti A nah begitu ya terus kemudian sifat yang ketiga dari huruf Hamzah itu adalah sifat istifal nah istifal ini artinya adalah maksudnya maksudnya adalah lidah itu tetap dalam posisi yang datar atau biasa aja jadi lidahnya itu tetap datar atau biasa aja ketika kita menyebutkan huruf Hamzah coba kalau kita mengucapkan huruf Hamzah A coba lagi A lidahnya gerak gak? A ya lidahnya gak gerak ya teman-teman gak boleh kita mengucapkan O O O ini gak boleh ya A A A ya lidahnya harus tetap dalam kondisi datar atau biasa aja tetap lidahnya itu tetap dalam kondisi ya di bawah gitu ya seperti apa namanya ya ya seperti apa ya ya seperti lidah kalian gitu ya tetap di bawah gitu gak bisa gak boleh sedikit pun terangkat ke atas ketika pengucapan huruf Hamzah A A A jadi sifatnya namanya istifah lidahnya tidak terangkat tetap datar tetap biasa datar di bawah A A A nah lihat ya tidak bergerak ke atas nah ini namanya sifat istifah nah kemudian sifat yang selanjutnya ini invitah apa itu invitah invitah itu tidak menempelnya sebagian besar lidah ke langit langit atas jadi kalau misal sudah sifatnya istifah itu sudah berarti termasuk invitah ya karena lidahnya datar jadi tidak ada yang sedikit pun yang menempel ke langit-langit atas gitu nah kemudian sifat yang tadi sudah berapa teman-teman ya sudah empat ya sifat yang kelima adalah ismat apa itu sifat ismat jadi sifat ismat itu keluarnya huruf hijaiyah dengan susah ya ya jadi apa itu ismat sekali lagi keluarnya huruf hijaiyah dengan susah ya kenapa susah gitu ya kan tadi aku ucapinnya gampang cuma a a gampang gitu maksudnya susah itu karena huruf hamzah ini makrosnya itu berada di tenggorokan kita yang paling bawah atau yang paling pangkal gitu jadi kalau kita mengucapkannya itu kalau misal kita cuma mengucapin a a a a a gitu makrosnya tidak keluar dengan sempurna hurufnya tidak keluar dengan sempurna kita kalau ucapinya harus sedikit ada usaha a a a a makanya dibilang kalau keluar huruf hijaiyahnya dengan susah karena makrosnya itu berada di lidah paling pangkal jadi kita perlu usaha untuk mengucapkan huruf tersebut agar sesuai dengan makrosnya begitu ya teman-teman sekarang coba kita praktekin kita mengucapkan huruf hamzah dirukan saya ya a i u a coba lagi a i u a coba kita lagi mengucapkan huruf hamzah sesuai dengan tajuan ya a i u a langsung berhenti ya a i u a u an an i a na minal mu ni ma i an an i a sekali lagi a i u a a i u a u an an i na minal mu ni ma i an an i a nah begitu ya teman-teman insyaallah kita sudah bisa melafatkan huruf hamzah atau huruf alif sesuai dengan makhar rizul huruf dan sifat-sifat huruf hamzah nah nanti tinggal teman-teman praktekin ya tunggu video saya selanjutnya insyaallah saya akan mengajarkan bagaimana cara mengucapkan huruf selanjutnya yaitu huruf ba nah ditunggu terus ya video saya selanjutnya jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati